Intro Halo semuanya, balik lagi di Hugun Lab Channel Kali ini kita membahas tentang Helikopter Serang Bell AH-1Jet Piper Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Lanjut Bell AH-1Jet Piper adalah helikopter serang dengan mesin kembak dengan basis Super Cobra AH-1W Yang dikembangkan oleh Kopmarinil Amerika Serikat sebagai bagian dari program upgrade H-1 AH-1Jet memiliki sistem rotor utama 4 blade tanpa bantaran poros, sistem rotor utama berbahan komposit, peningkatan transmisi, dan sistem pembidik target yang baru AH-1Jet adalah salah satu anggota keluarga Hue yang paling akhir juga disebut Julu Cobra Berdasarkan pengucapan alfabet fonetik militer dari variannya, aspek AH-1Jet kembali ke Bell 249 pada tahun 1979 Yang pada dasarnya adalah AH-1S yang dilengkapi dengan sistem rotor utama 4 bilah dari Bell 412 Helikopter ini mendemonstrasikan desain Bell Cobra II di Van Borog Airsoft pada tahun 1980 Cobra II dilengkapi dengan rudal Hellfire, sistem penargetan yang baru, dan mesin yang lebih baik Kemudian datanglah proposal Cobra 2000 yang mencakup mesin General Electric T700 dan rotor 4 blade Desain ini menarik minat kop marinir Amerika Serikat, namun terkendala dana yang tidak tersedia Pada tahun 1993, Bell mengusung versi berbasis AH-1W untuk program helikopter serang Inggris yang baru Desain turunannya bernama Cobra Venom menampilkan cockpit digital model dan mampu membawa Dalto, Hellfire, dan Brimstone Desain Cobra Venom diubah pada tahun 1995 dengan mengubah sistem rotor 4 blade Desainnya kalah dari AH-64D akhir tahun ini AH-1Jet menggabungkan teknologi rotor baru dengan avionik militer yang ditingkatkan Sistem senjata dan sensor elektrooptik dan platform senjata terpadu Hal ini telah meningkatkan survivabilitas dan dapat menemukan target pada rentang yang lebih panjang Dan menyerang mereka dengan senjata yang presisi Sistem rotor AH-1Jet yang baru tanpa bantalan poros dan engsel memiliki bagian 75% lebih sedikit daripada sistem rotor artikulasi 4 bilah Bilah-bilah tersebut terbuat dari komposit yang memiliki kemampuan anti-balistik yang ditingkatkan Dan ada sistem lipat semi-automatis untuk menyimpan di atas kapal perang APB Dua sayap yang didesain ulang, sayapnya menjadi lebih panjang lagi Masing-masing ditambahkan sebuah dudukan untuk rudal seperti AIM-9 atau AIM-9 Sidewinder Masing-masing sayap memiliki dua stasiun lain untuk 70 porong roket hydra berukuran 70mm Atau peluncur rudal AGM-114 Hellfire Radal pengendali tembakan AN atau APG-70 Longbow juga bisa dipasang di dudukan Wing Street Oke, itulah dia pembahasan tentang helikopter serang Bell AH-1Jet Fiver Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata thank you and bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!